selamat menikmati jadi ini pertemuan online ke-9 masih ada eh pertemuan online ke-8 masih ada 2 pertemuan lagi yang insyaallah nanti minggu depan Rabu minggu depan bakal saya ganti jadi Rabu minggu depan tetap ada kuliah seperti biasa jamnya sekarang masuk ke materi bab manajemen kualitas jasa ini modul 7 kalau di buku diktatnya seperti yang sudah kalian tahu juga sering saya sebut juga selama perkulian mata kuliah pemasaran jasa ini kualitas itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi industri jasa untuk dikelola untuk dipertahankan untuk ditingkatkan karena alasan utamanya beda dengan produk-produk manufaktur yang konsumen itu bisa membandingkan secara langsung kalau di produk-produk jasa produknya itu gak bisa dilihat oleh konsumen kan jadi sebelum konsumen itu menikmati produknya mereka tidak akan tahu kualitas dari produk jasa itu seperti apa jadi kenapa kualitas jasa ini harus dipertahankan supaya sekali konsumen itu nyoba mereka langsung puas dengan produk jasa yang ditawarkan oleh produsen sehingga mereka gak berpindah ke produsen yang lain kemudian dalam masa sekarang ini konsumen itu sangat dilindungi oleh pemerintah khususnya pemerintah Indonesia ini ada di buku ada undang-undang nomor 8 tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen jadi inti dari undang-undang ini adalah melindungi konsumen dari berbagai macam bentuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian produsen jadi kalau ada konsumen itu merasa dirugikan karena layanan dari produsen itu yang gak memuaskan atau merasa tertipu oleh produsen itu mereka bisa mengadukan produsen tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ini di Indonesia juga itu menganut asas pembuktian terbalik kalau ada konsumen yang merasa tidak puas dengan layanan perusahaan katakanlah meskapai pesawat terbang kemudian ada delay yang lama kemudian konsumen mengadu ke badan tertentu misal ke 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 perhubungan kemudian yang harus membuktikan bahwa hal ini itu benar atau salah itu adalah produsen bukan konsumen jadi sekali konsumen itu mengadu produsen harus bisa membuktikan bahwa delay ini bukan kelalaian dari produsen yang harus membuktikan adalah produsen bukan konsumen jadi benar-benar konsumen ini dilindungi oleh peraturan pemerintah supaya tujuannya supaya produsen itu tidak semena-mena dengan konsumen ini saya juga cantumkan masih ingat ya perceived cost customer value perceived benefit ini itu perceived benefit jadi customer bakal membeli sebuah produk atau nilai sebuah produk itu bakal semakin besar ketika customer value-nya ini membesar jadi ketika customer value ini membesar tingkat ketertarikan konsumen untuk membeli sebuah produk itu semakin tinggi jadi contohnya apa ya kalau gak salah ini saya waktu bikin PPT ini bikin studi kasusnya salon katakanlah salon ini harganya 6.000 yang harus dibayar konsumen tapi yang harus dibayar konsumen 6.000 tapi konsumen merasa hasil potongannya itu bagus layanannya ramah sehingga menurut hati mereka 15.000 itu masih layak bagi konsumen untuk dibayarkan jadi selisih antara 15.000 sampai 6.000 inilah customer value paham ya seperti yang sudah dijelaskan waktu TTM 2 kemarin juga ini ada dua pengertian dari customer yang saya ambil dari buku diketat juga yang pertama person who buys goods or service atau seseorang yang membeli produk atau jasa atau menurut Webster customer is one who frequents purchasing any place for procuring what he wants customer adalah seseorang yang secara continue membeli produk ketika mereka membutuhkan ketika mereka menginginkan ya pasti kalian sebenarnya paham lah apa itu customer ini adalah pengertian kualitas dari ini asosiasi ini American Society for Quality Control itu mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk dalam hal kemampuannya untuk melakukan fungsinya jadi saya kasih contoh langsung saya jarang nyebut tugas yang awal-awal saya berikan jadi saya mau refer ke tugas tugas di awal-awal pertemuan itu masih ingat ya ada 4 industri industri apa aja ya kok saya lupa ya industri transportasi paribisar rumah tangga kira-kira untuk industri penerbangan sebagai representasi industri transportasi kualitas yang diinginkan oleh konsumen itu dari servis penerbangan itu apa jadi ini ya kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk dalam hal kemampuannya untuk melakukan fungsinya jika kalian merefleksikan ke produk jasa penerbangan kualitas seperti apa yang kalian inginkan dalam sebuah produk layanan penerbangan ini misal saya kasih contoh industri industri pariwisata misal film bioskop industri bioskop itu kualitas yang harus ada itu adalah filmnya saya akan merasa puas kalau di bioskop itu ada filmnya maksudnya film bener-bener kualitas utamanya yang mau saya nikmati nah kalau kebersihan itu kayak yang kemarin kita bahas ya kebersihan keramahan itu bukan kualitas dasarnya tapi kualitas pelengkapnya masih ingat ya kualitas dasar adalah kualitas yang harus ada pada sebuah produk ketika kualitas eh ketika kualitas sebuah ketika kualitas dasar sebuah produk itu gak ada otomatis customer gak akan mau membeli seperti misal saya datang ke bioskop kualitas dasar yang harus ada ya filmnya harus ada kalau filmnya gak ada saya gak mau datang ke bioskop bukan kebersihan kebersihan itu kayak kebersihan kenyamanan keramahan petugas itu pelengkap kalau ingat yang kemarin itu atraktif kualitas atraktif jadi kalau 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 saya balikkan lagi kualitasnya untuk pesawat terbang ya transportasinya itu sendiri apa ya bukan pesawatnya bukan lebih ke pesawat pesawatnya itu adalah produk tangibilnya artinya dia itu fasilitasnya tapi lebih ke keberpindahan misal saya mau ke Surabaya ke Jakarta saya harus bisa berpindah dari Surabaya ke Jakarta itu adalah kualitas yang harus ada di di jasa penerbangan itu juga jasa kereta api kualitas jasarnya transportasinya itu sendiri keberpindahan saya dari Jakarta ke Surabaya sebenarnya agak susah dibayangkan soalnya beda sebenarnya kalau film saya balik lagi ke contoh bioskop itu ketika saya bilang kualitas dasar bioskop adalah film itu bukan role filmnya atau layar bioskopnya bukan layar bioskopnya itu adalah produk tangibilnya dalam adalah fasilitasnya dalam memberikan atau menyampaikan produk yang saya maksud dengan film dalam tanda kutip adalah apa yang bisa saya lihat apa yang bisa saya lihat dari layarnya itu sendiri apa yang saya bisa lihat dari role filmnya bukan role filmnya bukan layarnya sama seperti pesawat bukan pesawatnya itu sendiri pesawatnya itu adalah produk tangible sebagai fasilitas dalam penghantaran kualitas tapi kualitas dasarnya adalah transportasinya itu sendiri keberpindahan saya dari tempat asal ke tempat tujuan paham gak atau saya kasih contoh lain ya industri rumah tangga contohnya laundry laundry ini kualitas dasarnya bukan mesin cucinya mesin cucinya itu cuma fasilitas pendukung maksudnya fasilitas tangible produknya dari dari si tukang laundry ini tapi kualitas dasarnya adalah mampu merubah dari yang kotor jadi bersih ke mampu ya bener kualitas dasarnya adalah mampu merubah dari yang kotor jadi bersih bukan bukan mesin cucinya sekali lagi mesin cucinya itu adalah fasilitas tangible produknya paham ya oke kalau paham saya lanjutkan tiga orientasi kualitas yang harus dipertahankan konsistensinya pertama persepsi konsumen masih ingat ya persepsi konsumen itu sangat berpengaruh terhadap keinginan untuk membeli atau bukan keinginan untuk membeli kepuasan konsumen ketika membeli sebuah produk saya bukakan ppt-nya lagi saya bukakan Nah ini oh bentar ada yang tanya ternyata berarti komponen utama yang jadi kualitas karena jasa bukan bentuk barang tapi jasa iya benar jadi untuk produk-produk jasa itu kualitasnya cenderung bukan produknya secara tangible tapi produk secara intangible seperti tadi kalau industri transportasi keberpindahannya si konsumen ini dari tempat tujuan eh dari tempat asal ke tempat tujuan kalau industri tadi ya kualitas dasarnya bisa merubah dari yang kotor jadi bersih seperti itu paham ya jadi kecenderungannya itu produk-produk intangible sesuatu yang gak bisa dirasakan dari kualitas ini saya balik lagi tiga orientasi yang harus dipertahankan kualitasnya adalah persepsi konsumen karena persepsi konsumen ini harus benar-benar dijaga oleh produsen jangan sampai konsumen ini persepsinya harapannya itu lebih tinggi daripada kualitas jasa itu sendiri karena ketika persepsi konsumen ini lebih tinggi atau lebih berat daripada kualitas jasa maka satu speksinya konsumen ini akan jelek akan minus nilainya paham ya tapi dalam satu dalam sisi yang lain juga gak boleh konsumen memiliki persepsi yang terlalu rendah karena kalau persepsinya terlalu rendah ya dari awal konsumen gak akan mau pergi ke produsen itu ya mending ke tempat lain aja yang lebih menjanjikan paham ya kenapa gak boleh terlalu tinggi dan juga kenapa gak boleh terlalu rendah jadi harus dipertahankan konsistensinya kemudian ini produk atau jasa ini lebih ke outputnya outputnya produk keluaran produknya kalau manufaktur mungkin lebih gampang dibanding dibayangkan ya kalau misal beli handphone itu ya produknya ya handphonenya itu yang dibeli konsumen itu harus dipertahankan kualitasnya gak boleh kadang bagus perfect 100% kadang banyak boncelnya katakanlah atau banyak errornya handphonenya kalau jasa ya sama misal jasa bioskop lah katakan balik lagi ya produknya artinya filmnya itu harus sama kualitasnya maksudnya ya bukan sama filmnya filmnya ya beda-beda jelas tapi kualitas filmnya itu harus sama gak boleh biasanya bagus gak ada masalah terus suatu hari tau-tau suka error tau-tau mati filmnya gak bisa muter dan lain sebagainya jadi harus dipertahankan konsistensinya begitu juga proses proses ini artiannya bisa banyak ya bisa kalau di bank itu bisa sistem antriannya caranya konsumen ini mendapat giliran pelayanan mulai dari ambil nomor antrian kemudian harus duduk dimana kemudian sistem antriannya bagaimana nanti ada dibahas mengenai sistem antrian itu juga sama prosesnya dari penghantaran jasa ini harus dijaga konsistensinya gak boleh tau-tau drop gitu jadi ketika perusahaan itu mampu mempertahankan kualitas ada dua jenis keuntungan yang bisa didapat perusahaan pertama keuntungan eksternal dan kedua keuntungan internal yang dimaksud dengan keuntungan eksternal adalah keuntungannya didapatkan ketika perusahaan mampu mempertahankan kualitas yang baik seperti loyalitas konsumen surplus profit perusahaan jadi keuntungan eksternal ini gampangannya adalah apa yang didapat perusahaan ketika perusahaan itu mendapat bisa memberikan kualitas yang terbaik yang paling bisa dilihat ya konsumen bisa melakukan pembelian secara kontinu ketika konsumen itu jadi urutannya gini ketika konsumen merasa puas oh saya mundurin lagi ketika produsen itu bisa memberikan kualitas yang terbaik maka konsumen akan merasa puas ketika konsumen merasa puas maka konsumen akan melakukan repeat buying atau pembelian yang berulang ketika konsumen melakukan pembelian yang berulang maka menghasilkan profit yang lebih bagi perusahaan jadi itu yang dimaksud dengan keuntungan eksternal sebaliknya ada keuntungan internal keuntungan internal ini keuntungannya sebenarnya tidak bisa dirasakan secara langsung seperti profit perusahaan ini kan bisa dirasakan secara langsung bagi perusahaan tapi keuntungan internal ini lebih sifatnya hal-hal yang bisa memberikan terima kasih terima kasih